Kadang dicium, kadang ditinggal, kadang dipeluk gitu ya. Ini pesannya apa nih? Ini kok ambigu gitu ya. Namun kemudian anak gagal menangkep bahasa cinta itu. Saya Astrid Regina Sapie. Saya sudah 35 tahun menjadi psikolog yang praktik di lapangan. Dan saat ini saya mengembangkan sebuah institusi Dear Astrid Story Sharing Space atau Dear Astrid Omah Curhat di mana saya mengumpulkan teman-teman psikolog yang mempraktik bareng saya. Saya pada dasarnya belajar tentang keluarga dan perkawinan. Tetapi di dalam keluarga dan perkawinan itu tentu saja ada anak, ada remaja. Jadi tanpa sengaja kadang-kadang itu terbawa. Sehingga saya tanpa sengaja jadi punya pengalaman banyak juga di anak dan remaja. Rasa cinta yang orang tua berikan pada anak pada dasarnya adalah rasa syukur karena dia dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk punya anak. Dan rasa syukur itu kemudian membuat dia mencintai anak itu untuk melihat potensi anaknya ini apa dan kemudian apa yang bisa dia lakukan sebagai orang tua untuk mendukung agar anak ini berkembang optimal karena kelak anak ini akan menjadi anggota masyarakat. Bagaimana dia menjadi anggota masyarakat yang kelak adalah anggota yang produktif dan kontributif dan dia sendiri adalah orang yang berbahagia menerima dirinya sendiri. Pada dasarnya begini, orang tua itu menerima kehadiran anak itu itu adalah sesuatu yang seharusnya ya dia syukuri karena dia dipercaya maka seharusnya sih secara otomatis dia mengetahui bahwa anak itu butuh tumbuh dan karena butuh tumbuh anak itu butuh didampingi anak itu butuh diapresiasi anak itu butuh diberi kesempatan untuk mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Nah kalau ditanya kenapa sih orang tua mencintai anak ya itu bagian dari rasa syukur dia yang kepengen punya anak kan orang tua pasal gitu ya anak kan gak pernah minta dilahirkan. Nah kemudian apa sih dampaknya kalau orang tua tidak mencintai anak kalau orang tua tidak mencintai anak mungkin saya bisa kasih metafora itu seperti pohon yang tidak disiram. Nah jadi dia pasti akan tumbuh pohon itu tapi kering kerontang dibandingkan pohon yang misalnya dikasih pupuk kemudian disiram secara teratur dia akan tumbuh subuh, tumbuh cantik gitu ya gitu juga manusia. Kalau orang tua yang mencintai anak itu maka anak itu akan tumbuh sebagai manusia yang bahagia karena dia bahagia dia akan optimal mewujudkan semua potensinya dia akan bisa bergaul sama orang lain dengan baik dia akan bisa melihat dirinya sebagai makhluk berharga sehingga dia bisa punya makna yang baik dia bisa mewujudkan semua potensinya kelak menjadi manusia yang produktif. Tapi kalau misalnya orang tua tidak mencintai maka si anak ini akan jadi anak yang kering kerontang nggak tahu arahnya kemana barangkali dia bermasalah di sejarah psikologis bisa juga jadi sakit jiwa karena keberadaannya kemudian tidak memberikan makna apa-apa bahkan mungkin dia merasa ditolak barangkali dia merasa kehadiran di dunia ini nggak diinginkan gitu ya yang menyebabkan kemudian pengerdilan jadi bukan menunggu berkembang jadi baik, jadi sehat tapi makin lama makin kecil dan mungkin ada gangguan-gangguan gangguan psikologis, gangguan kesehatan yang mungkin akan membuat anak ini kemudian menjadi bukan makhluk produktif tapi makhluk yang memberatkan dunia jadi mungkin punya penyakit, punya gangguan tertentu yang malah bikin semua orang jadi repot musim bulus ini ya sebetulnya gampang kalau kita melihat anak, misalnya di sekumpulan anak-anak itu ya anak-anak yang dicintai orang tuanya itu anak yang gampang bergaul, anak yang bahagia, kemudian matanya berbinar-binar kemudian kalau misalnya dia disuruh mengerjakan tugas-kejakan dengan baik kemudian dia akan berespon dengan baik lalu kan anak itu ada tugas perkembangan jadi tiap tugas perkembangan itu per tahun katakan misalnya ada tugas perkembangan anak mesti bisa minum sendiri nah kalau anak yang diperhatikan orang tuanya pada umurnya dia harus bisa minum sendiri pasti dia bisa minum sendiri pada saat dia misalnya harus bisa ke toilet sendiri harus bisa pipi sendiri misalnya gitu ya anak yang diperhatikan oleh orang tuanya tidak akan punya kesulitan pada tahap itu dia akan bisa pipi sendiri dia akan punya kemandirian untuk misalnya buka baju sendiri untuk kemudian bergaul sama orang dengan tenang, dengan nyaman ngeliat orang juga tidak takut gitu ya jadi anak yang pada usianya itu sangat produktif kemudian kontributif dan dia sebagai anak itu bahagia orang itu gak repot, dia gak rewel makan enak, tidur enak kemudian anak itu bisa berfosialisasi dengan nyaman dengan orang sekitarnya kalau cinta kepada anak sih sebenarnya ekspresi bisa macam-macam ya ada teori tentang bahasa cinta maaf kalau urutannya gak betul ya tapi tentang bahasa cinta ini yang saya ingat ada lima dan teori itu mengatakan bahwa bahasa cinta orang tua kepada anak itu bisa berbentuk orang tua yang suka kasih hadiah kemudian orang tua yang menyentuh anaknya kemudian orang tua yang bisa memberikan cinta melalui kata-kata kemudian orang tua yang bisa memberikan cinta melalui kehadiran kehadiran dia dengan anak satu lagi apa ya? saya kok lupa ya satu lagi lima ya jadi artinya mungkin tidak perlu detil tapi secara umum orang tua punya kesempatan untuk memberikan tanda-tanda bahwa dia mencintai anak melalui berbagai perilaku gitu ya yang teori itu ada lima saya lupa satu lagi iya nah ini yang barangkali agak-agak susah ya agak mungkin banyak orang tua yang tidak paham kalau kita membesarkan anak dan tujuan kita adalah anak kita maksudnya anak yang produktif anak yang kontributif maka tugas kita adalah membuat anak secepat mungkin jadi anak yang mandiri nah anak yang mandiri itu anak yang mesti punya kesadaran dalam bahasa psikologinya namanya self-efficacy anak yang punya kesadaran bahwa dia mampu nah untuk membuat anak punya kesadaran bahwa dia mampu orang tua itu harus membiarkan anak melakukan segala sesuatu sendiri nggak boleh dibantu makin sering anak dibantu makin anak itu dimanjakan makin hilang kemampuannya untuk merasa bahwa dirinya punya rasa mampu itu punya self-efficacy itu jadi memang dalam hal ini ya harus tega ya artinya misalnya gini jangan gendong anak untuk makan terus disuapin dibawa kemana-mana padahal misalnya umurnya udah lima tahun usia lima tahun anak itu udah bisa duduk manis dan dia bisa makan dia bisa pilih sendiri dia bisa makan pakai tangan nah kalau misalnya sampai usia itu masih minum susu pakai dot bu nggak bisa makan padat gitu misalnya ya atau kalau makan harus digendong dibawa kemana-mana yang salah orang tuanya gitu kan ya karena tugas orang tua sejak anak bisa duduk maka dia mau diajak makan untuk diajak milih sendiri diajak megang sendok sendiri anak yang dari kecil itu belum bisa apa-apa akan bangga kalau masa pada suatu ketika dia bisa angkat sendok dan makanan bisa masuk dia akan haaa bisa gitu ya dan tugas kita bilang hei hore bisa nah disitu butuh ketegaan butuh telaten butuh sabar karena namanya anak belajar pasti kalau angkat sendok pertama makanannya musim ke mata barangkali barangkali nggak masuk mulut kotor bajunya kotor semuanya barangkali tapi itu adalah fase yang harus dilewati dan orang tua mesti tega mesti sabar dan mesti berpikirnya jauh ke depan ya jadi anak butuh didisiplinkan anak butuh diajarin butuh ditegain untuk bisa buka kancing sendiri untuk bisa ke toilet sendiri karena anak harus cepat belajar untuk bisa memanage diri sendiri dan paling penting anak mesti bisa mengatakan aku bisa dan tanpa pertolongan seorang pun aku bisa itu yang penting hati dan logika cinta itu kalau hanya perasaan aja itu akan bikin tidak ada arah kita mencintai anak kita karena kita tahu kita harus membesarkan dia untuk jadi anak yang produktif untuk jadi anak yang kontributif maka dasar utama dari cinta kita adalah bagaimana kita membangun anak yang bisa mengelola diri sendiri nah pengelolaan diri sendiri basicnya adalah disiplin nah disiplin itu harus pakai logika gak bisa disiplin pakai perasaan kalau disiplin pakai perasaan datangnya gak tega terus ya kita akan melihat anak kita gak mampu terus kapan dia bisa mampu kalau kita terus merasa bahwa dia ah masyid masih kecil gak mampu terus saya sering melihat kesalahan begini anak melakukan tindakan yang sebetulnya misalnya tidak sopan misalnya ya dia pegang misalnya muka neneknya cepok gitu ya misalnya ya terus orang tua bilang ah gak apa-apa masih kecil lucu dibiarin terus lupa lewat masanya maka kemudian pada saat kita mesti ngajarin dia tidak sopan anak udah kadung tidak sopan nah untuk ngajarin dia akan ribut karena itu jadi kebiasaannya kan gitu ya nah maka oleh karena itu harus campuran antara cinta dan logika bahkan gini kalau misalnya kita melihat anak kita melakukan kesalahan hati kita lagi enak kita tetap harus marah karena dia salah gitu kan bukan kebalikannya karena aku lagi moody lagi baper lagi bete anakku gak salah aku marah gitu ya itu gak boleh tapi kebalikannya aku lagi happy aku lagi seneng semuanya lagi enak gitu anakku melakukan kesalahan wajib marah karena kita mendidik dia ya walaupun pada saat itu gak pengen marah tapi itu salah kita harus didik kebalikannya kita lagi gak in the mood kita lagi bete lagi ill feel anak kita gak salah gak boleh marah biarpun kita pengen marah-marah gak bisa anak kita gak apa-apa logika yang dipakai tahan diri kendalikan diri bukan karena aku lagi marah anakku dimarahin bukan dia perlu dimarahin kalau perlu dimarahin walaupun aku hatinya lagi enak itu kira-kira contoh tentang gimana logika dan perasaan harus gabung jadi satu karena kita dipandu lebih banyak oleh logika karena ada tugas ada visi anak ini harus jadi anak produktif anak ini harus jadi anak kontributif anak yang nyenengin gak ganggu orang lain kira-kira seperti itu sebenarnya gini salah satu tugas kita mendidik manusia adalah kita ingin anak kita itu menjadi anak yang bisa berhubungan baik sama orang lain kita mengajarkan kepada anak tentang cinta pada dasarnya untuk mengajarkan anak tentang bagaimana mencintai orang lain juga bagaimana berhubungan dengan orang lain juga jadi anak merasa bahwa ada rasakan cinta itu kalau kita mencurahkan cinta pada seseorang maka orang itu akan merasakan kehangatan gitu ya nah jadi dengan kehangatan itu dia bisa berpikir bahwa saya pun bisa melakukan kepada orang lain jadi hal pertama yang orang tua lakukan kenapa mereka harus mencintai anak adalah pertama adalah tugas mereka sebagai orang tua untuk mendidik tentu ya tapi berikutnya adalah untuk mengajarkan anak tentang bagaimana berhubungan sama orang lain bagaimana mencintai orang lain bagaimana sayang sama orang lain atau berhubungan sama orang lain dengan cara yang baik gitu kan jadi anak tuh akan lebih nyontoh apa yang orang tua lakukan terutama anak di bawah 10 tahun anak itu akan mencontoh apa yang orang tua lakukan bukan mendengar apa yang dikatakan jadi dia akan lihat perilakunya nanti kalau dia udah di atas 10 tahun mulai dia bisa berpikir abstrak mulai dia melihat apa yang diomongin tapi di bawah 10 tahun dia akan lihat apa yang dilakukan nah pentingnya bahasa cinta yang disampaikan oleh seorang ibu atau ayah pada anak di bawah 10 tahun supaya dia belajar begitulah caranya menyayangi orang begitulah caranya memperlakukan orang dengan baik bahwa sebenarnya gini yang namanya cinta itu sesuatu yang abstrak jadi artinya hanya bisa dirasa kadang susah di ucapkan nah barangkali mungkin saja saya tidak mengacu pada penelitian tapi secara logika mungkin saja kalau anak itu usianya masih sangat muda sangat sulit bagi dia untuk nangkep seluruh perilaku cinta yang diberikan pada orang tuanya barangkali dia hanya bisa ngerasa ini nyaman ini enak tapi dia mungkin gak bisa ngerasakan bahwa misalnya dikasih hadiah sama dikasih kata-kata apresiasi sama orang tuanya melayani dia itu adalah bahasa cinta yang sama barangkali dia tidak bisa merangkum itu sebagai bahasa cinta tapi menurut saya dia bisa merasakan bahwa saya disayangi dan bahasa itu tidak di bahasa itu tidak di oleh dia tidak di di interpretasikan sebagai cinta tetapi sebagai bagaimana orang tua itu merawat dia nanti mungkin sambil jalan dia bisa tahu bahwa kalau saya dikasih hadiah berarti ibu sayang sama saya atau sambil jalan dia bisa lihat kalau ibu bikinkan saya coklat ibu melayani saya berarti dia sayang sama saya atau kalau ibu itu menyentuh saya dia memeluk saya berarti dia sayang sama saya atau ibu hadir dekat saya berarti dia sayang itu barangkali sambil jalan nanti dia akan memahaminya tapi barangkali waktu awal-awal dia cuma tahu aku dirawat aku nyaman gak basah aku gak lapar dan aku merasa beginilah cara aku mendapatkan kasih sayang dari orang tua secara global jadi rada gede barangkali dia mulai bisa pisah-pisahkan kalau sampai kejadian seseorang tua merasa bahwa dia mencintai anak dan dia melihat perilaku anak itu tidak membalas cintanya anggap gitu ya ada yang salah sama orang tuanya anak itu makhluk jujur dan mereka belum berpikir secara abstrak belum bisa menganalisa dengan rumit mereka cuma bisa rasa gitu kan nah terus kalau sampai orang tua merasa saya udah kasih-kasih sayang tapi anak saya gak nyayangin saya saya akan bilang bu coba gimana gimana caranya ibu memberikan kasih sayang itu karena rasa itu bisa dirasa jadi misalnya gini kalau seorang ibu merasa terpaksa memberikan hadiah pada anak jangan pikir anak itu kemudian merasa nyaman terima hadiah itu karena rasa di belakang pemberian hadiah itu kerasa sama anaknya hadiahnya diberikan tapi rasa tidak tulusnya itu anak bisa rasa maka kemudian jadi yang dia rasa ambigu ya bahasanya ya atau misalnya ibu itu satu hari dia melayani memberikan makan hari berikutnya karena ibunya ini tipenya katakan anggap-anggap ini kasus ya tipe ibunya ini tipe yang emosional naik turun gitu ya kan anggaplah mungkin tidak bipolar tapi anggaplah dia kadang-kadang baik kadang enggak kadang gitu ya nah sekali ini anak dilayani dikasih coklat lain kali anaknya dimarahin terus lain kali lagi ibunya maki-maki dengan kasar lalu lain kali lagi dipeluk bingung anaknya terus ibunya bilang saya udah kasih baca cinta C konsisten enggak ya dan how to-nya bagaimana itu diberikan sekali lagi anak itu jujur anak itu masih polos anak itu belum mikir aneh-aneh tapi dia bisa rasa ya jadi dia mungkin enggak bisa kayak ikan di dalam air di akwarium mereka enggak bisa ngerti bahwa ini racun bahwa ini apa tapi kerasa kok ini enggak enak gitu nah ini yang bikin kemudian antara yang ibu sampaikan dengan antara yang anak tangkap itu jadi enggak sama jadi kasarnya saya pengen bilang pasti salah orang tuanya kalau ada bahasa cinta yang tidak cocok nah biasanya salah satunya adalah pesan yang tidak pas jadi gini kalau saya misalnya orang bilang ke saya Asya sini tolong deh tolong ambil barang ini terus pas saya misalnya ambil barangnya loh kok kamu ambil barang itu gitu ya saya tuh pikir barusan tuh disuruh ngambil barang ya tapi kena waktu diambil kok jadi enggak jadi dimarahin nah jadi tidak konsisten antara apa yang disampaikan dengan apa yang jadi respon setelah itu dilakukan itu salah satu sebab yang memang membuat anak tidak nangkep bahasa cinta itu itu pertama jadi tidak cocok antara apa yang disampaikan dengan apa yang kemudian dilakukan yang kedua tidak konsisten hari ini A besok B atau pagi tempe sore delay gitu ya kadang ibu meluk dengan penuh cinta kadang-kadang ibu lepasin kadang-kadang ibu kasar lain kali ibu nangis-nangis minta maaf lain kali ibu marah-marah lagi lain kali ibu kasih makan baik-baik lain kali ibu maki-maki jadi pesan-pesan yang membingungkan dan tidak konsisten anak itu hanya butuh situasi yang konsisten dan terus berulang dengan pasti itu akan bikin anak merasa aman ya anak itu butuh konsistensi dalam pemberian kasih sayang sehingga dia bisa menyimpulkan oh ini cinta tapi dia akan bingung kalau kemudian kadang dipukul kadang dicium kadang ditinggal kadang dipeluk gitu ya ini pesannya apa nih ini kok ambigu gitu ya maka kemudian anak gagal menangkep bahasa cinta itu jadi yang ingin saya katakan di sini seorang ibu seorang bapak itu harus benar-benar tulus memberikan cinta sepenuh hati anak akan merasakan tapi kalau mereka tidak mencintai anak sepenuh hati bahkan mungkin menolak kehadiran anak itu anak akan rasa dan ini akan membuat kemudian bahasa itu tidak ketangkep oleh anak karena tidak konsisten marah yang baik marah itu emosi dan emosi marah itu biasanya dilakukan untuk memperbaiki sebuah perilaku jadi artinya gini saya misalnya ingin anak saya itu duduk di meja makan untuk makan tapi ternyata anak saya itu tidak bisa duduk dia lari-lari jalan-jalan kemana nah saya wajib marah untuk mengatakan pada anak saya saya gak suka kelakuan kamu tidak mau duduk di meja makan nah sekarang pertanyaannya tadi adalah bagaimana marah yang baik marah yang baik adalah sampaikan pesannya itu dengan baik marah adalah emosi tetapi tidak harus kemarahan itu menyebabkan kita menyampaikannya dengan emosi yang tidak terkendali nah disini ada konsep yang namanya kecerdasan emosi tadi kan sudah disampaikan emosi itu kalau kita mengurus anak-anak pakai logika nah kita sebagai ibu bisa lepas kendali karena marah tapi kemudian tahlikan nafas kalau kita marah sama anak kita kita lepas kendali kita akan melakukan kekerasan psikologis dan anak kita akan menangkap pesan yang ambigo karena kayaknya ibu sayang tapi gak sayang kok ibu yang sayang bisa mengukul kok ibu yang sayang bisa marah maka itu harus kita hindari marahnya bagaimana sampaikan tunggu turunkan emosinya tapi bilang di kepala saya sedang didik anak saya harus sampaikan pada dia bahwa dia tidak boleh lari-lari waktu makan dia mesti duduk kalau udah turun tenang emosinya duduklah lihat anak mata dengan mata sayang mama pengen kamu duduk mama gak suka kamu makan sambil lari-lari nah ngomong gitu aja anak udah bisa merasa mama marah gak perlu pakai teriak-teriak gak perlu pakai banting-banting kenapa lagi anaknya dipukul makhluk kecil gitu gak bisa ngelawan dipukul gitu kan sehat amat jadi disini yang ingin saya sampaikan untuk masalah emosi orang tua yang baik itu orang tua yang bisa mengendalikan emosinya dia boleh sedih dia boleh marah dia boleh jengkel dia boleh ngerasa apa saja secara emosional tapi sampaikan pada anak dalam bahasa yang anak bisa pahami oh mama marah tidak perlu teriak-teriak yang anak jadi bingung gak perlu banting-banting yang anak juga jadi nih kok rumah jadi hancur begini gitu kan gak perlu begitu ya jadi ibu-ibu bapak sekalian belajarlah menyampaikan emosi kemarahan dengan cara yang baik tahan diri anda sampai emosinya turun dulu baru sampaikan apa yang ingin disampaikan jadi pesannya harus sampai jangan khawatir anak akan nangkep ya karena kalau orang marah wajahnya itu akan beda beban suaranya juga akan intonasi suaranya itu akan beda sehingga anak akan bisa rasa bahwa ini serius bukan main-main selamat menikmati